Membangun lintasan sirkuit dengan spesifikasi kelas dunia memang sebuah tantangan besar. Lebih menantang lagi karena dikejar waktu. Deadline-nya kurang dari 2 bulan untuk kemudian diteruskan membangun sarana penunjang lainnya. Terdapat juga tantangan lain yang tentu saja tidak bisa dilawan, yaitu alam. Faktor cuaca. Seringkali tiba-tiba curah hujan relatif tinggi, disertai petir dan angin. Tong itu tidak membuat para pelaksana pekerja dari proyek sirkuit Ancol dengan nama resmi Jakarta Internasional Afrik Sirkuit, JIEC ini berhenti. Dikerjakan 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Bukan rahasia juga bahwa membangun pondasi di area pinggir pantai membutuhkan teknik dan upaya berbeda dibandingkan pada umumnya. Untuk itulah bambu dan kayu dolken, atau biasa juga disebut gelam, menjadi salah satu solusi sekaligus keunikan tersendiri. Apa pertimbangannya? Kita bahas di video ini. Beginilah hasilnya sejauh ini. Setelah pekerjaan lintasan berjalan 30 hari, tim Rev Motorsport hadir ke lokasi. Demi mendapatkan gambaran dan lebih memahami bagaimana proses yang terbilang sangat cepat ini bisa terrealisasi. Sambil kita tanyakan langsung bagaimana mereka, para pekerja, pejuang di lapangan, bekerja keras siang dan malam. Demi terwujudnya balapan bergensi Formula E pada 4 Juni 2022 nanti. Mengharumkan nama Indonesia di level dunia. Sudah sekitar 50 persenan, ya kita berusaha maksimal lah dengan kondisi sekarang ini yang cuaca lagi hujan. Tapi kita juga tetap bagaimana caranya untuk mencapai target ini selesai sesuai yang kita harapan. Sampai 24 jam kita berusaha untuk bekerja untuk, ya sebagai karya kita lah. Untuk kita bisa membuat sirkuit ini menjadi kebanggaan. Mumpung di lokasi dan bertemu dengan yang lebih mengerti secara teknis, kami juga menanyakan terkait penggunaan bambu dan cerucuk kayu dolken yang sempat ramai di perbincangan itu. Supaya kita sama-sama memahami. Bukan cerucuk bambu, koreksi, cerucuknya itu cerucuk kayu gelam. Jadi nggak ada cerucuk bambu di sini. Cerucuk itu kan emang kayu dolken ya, istilah kalau teknisnya ya. Kayu dolken, kayu gelam, itu yang menjadi cerucuk. Kalau yang diinfokan kemarin itu, yang pakai bambu itu cuma sebagai dasar aja gitu loh. Jadi bukan cerucuknya, kekuatan cerucuknya itu pakai kayu gelam. Atau dolken lah istilahnya orang teknis ya. Biasanya kalau untuk konstruksi yang berada di pinggir laut, biasanya pakai kayu itu. Kayu yang sangat kuat lah, dia tahan terhadap pantai. Makanya kalau rumah-rumah di pinggir pantai itu kan pakai kayu-kayu itu, itulah kayu-kayu gelam atau kayu dolken. Kalau secara teknisnya itu daya rakatnya kurang. Kan ya harus dimodifikasi pakai cerucuk. Cerucuk itu fungsinya buat merapatkan. Habis itu baru dilapis namanya limestone. Nah, yang bambu itu fungsinya cuma pelapis tok. Dan sebagai perata, misalnya ada titik-titik perkuatan gitu loh. Gimana caranya biar rata? Jadi penyeragaman beban. Atasnya baru limestone. Baru base A, base B, baru finish. Benar ada bambu ternyata, tapi bukan sekedar jadi fondasinya. Bukan fondasi itu. Jadi cuma perata aja. Jadi biar batasin antara batu itu sama kondisi lumpur ini. Kalau cerucuknya sendiri pakai kayu gelam atau dolken, itu kita ngambil. Dari sini kan sudah susah ya, dari Lampung, Pak. Itu banyak, berapa banyak? Sekitar tujuh kontaineran lah, kemarin itu. Banyak. Dari dolkennya itu? Iya. Karena kita kan pasang rapat-rapat juga, supaya tanahnya itu padat gitu, Pak. Maka, jelaslah kiranya bahwa dua jenis kayu itu merupakan solusi. Titik beratnya bukan soal efisiensi, apalagi motif supaya dapat keuntungan tinggi dan sejenisnya. Terlebih lagi, penggunaan bambu untuk infrastruktur jalan bukan kali ini saja. Sirkuit Ancol bukan yang pertama menggunakan teknik ini. Sebelumnya, seperti diumumkan kementerian PUPR dan dikuti berbagai media, bambu yang merupakan material ramah lingkungan digunakan dalam konstruksi jalan tol Semarang Demak di Jawa Tengah. Pertimbangannya kurang lebih sama, sebanyak 17 lapis bambu dipasang pada konstruksi jalan tol itu sebagai matras, dalam rangka memperkuat landasan karena konstruksi tangguh laut yang ada di sekitar proyek terintegrasi dengan jalan tol Semarang Demak. Tanah di sekitar area tersebut termasuk dalam klasifikasi Very Soft Soil. Penggunaan bambu sebagai konstruksi matras akan mempercepat waktu konsolidasi pada tanah di lokasi jalan tol itu. Toh tadi sudah disebutkan bahwa bambu merupakan salah satu material ramah lingkungan. Sejalan dengan balapan Formula E itu sendiri, yang memiliki semangat untuk menciptakan kesadaran pentingnya ramah lingkungan, terutama akibat penggunaan bahan bakar fosil. Bagian dari upaya mewujudkan lingkungan yang lebih baik dan berkesinambungan secara jangka panjang. Oleh karena itu, penggunaan bambu dan juga termasuk kayu dolken merupakan bagian dari keunikan sirkuit Ancol. Mari kita kembali ke soal ngebutnya pekerjaan sirkuit Ancol. Bagaimana tim dikelola bekerja selama 24 jam? Kalau misalnya sekarang kita sudah 117.600 man hour, total jam kerja kita sudah sebanyak itu. Dengan total man power yang saat ini, itu yang ada di lingkup pekerjaan kita ada 296 personil. Kita dua shift, jadi memang kita harus memonitor ya kesehatan kerja dari teman-teman semua di sini, sehingga kerja pagi ketemu sore, nanti dari sore ini sudah ada tim lagi untuk sampai tengah malam nanti. Itu 50-50 jumlahnya antara siang dan malam atau beda? Sesuai kebutuhan lapangan, tapi kita pastikan bahwasannya orang yang bekerja, jadi kan ada jam maksimal lembur ya, jam maksimal lembur itu kan sesuai dengan ketentuan 8 jam plus 4 jam. Jadi 12 jam, maksimal gitu. Jadi setelah 12 jam, kita perkenankan untuk seorang tersebut bekerja di sini. Jadi untuk awal, semua tim pekerja ya, karena kan kita lokalisir tim pekerja dan tim proyek untuk masuk ke area sini wajib swap antigen negatif. Swap antigen negatif, dan selalu kita kontrol setiap bulannya, itu kita ada swap antigen massal semuanya. Terus untuk pencegahan juga ketika ada karyawan yang sudah mengarah gejalanya ke COVID-19, langsung kita isolir, langsung kita adakan swap antigen secara residentil. Ketika hasilnya konfirmasi positif, kita akan tracing, akan kita kasih fasilitas untuk isolasi mengidip. Kalau cuaca, ya kita tidak bisa menolak alam kan gitu mas ya. Cuman bisa kita siasati, ya seperti apa yang kemarin disampaikan oleh pimpinan kami, ya cara kita mendekatkan material sedekat mungkin dengan lokasi kerja. Jadi ketika selesai hujan, kita langsung bisa bekerja lagi. Kalau tantangannya bagi kami sih relatif ya. Jadi ya kita sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini, karena kita di penyedia jasa, jadi ya it's fine, mau rainy season, mau dry season, oke kan gitu. Mereka, para pekerja, mendedikasikan waktunya secara penuh, demi tercapainya target pekerjaan, salah satu proyek monumental di bidang otomotif, khususnya motorsport Indonesia. Hampir jam 5 nih. Masih pada pekerja. Melihat segala pencapaian sejauhi ini, kita patut memberikan apresiasi. Bukankah kerja keras dan dedikasi mereka juga untuk mengharumkan nama Indonesia? Mari kita tunggu karya mereka selesai. Menghasilkan lintasan yang siap menyuguhkan balapan menarik dan prestisius Formula E pada 4 Juni 2022. Jangan lupa subscribe, like, dan silahkan berikan komentar supaya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton.